Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi dilution Materi dilution disini bahasa indonesianya adalah Pengenceran ya Oke ya mungkin kalian sudah tidak asing lagi yang namanya pengenceran Baik materi dilution atau pengenceran ini ada di chapter 6 Dari buku math for pharmacy technicians ya referensi 1 Dan juga ada di buku pharmaceutical calculations ya referensi 5 Baik pada pertemuan kali ini di materi pengenceran ya Tujuannya antara lain yang pertama Mendefinisikan apa itu A stock solution ya atau nama lainnya Larutan stock atau larutan induk ya Yang namanya pengenceran mesti ada yang namanya larutan stock atau larutan induk Yang mana larutan tersebut nantinya akan diencerkan Baik Tujuan yang kedua adalah Menghitung konsentrasi pengenceran Menghitung konsentrasi dari pengenceran Yang ketiga Ya ini satu dua tiga yang ketiga adalah Menentukan Ya pengenceran dari cairan Determine dilution of liquids Kemudian yang keempat Menentukan pengenceran dari solids Determine dilution of solids Dan yang kelima Menentukan Perhitungan Dari Allegasi atau allegation Oke ya Oke Kita bahas dulu yang pertama Yaitu mengenai Apa itu larutan stock Ya sekedar untuk merefresh Kembali Materi yang sudah pernah disampaikan Mungkin di waktu SMA atau SMK dulu ya Oke Yang namanya pengenceran Itu selalu ada perubahan konsentrasi ya Yaitu penurunan konsentrasi Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah Namun juga diimbangi dengan perubahan volume Jadi volumenya bertambah Konsentrasinya menurun Namanya disebut pengenceran atau Dilution Ya Kalau konsentrasinya bertambah Berarti bukan pengenceran Ya Namanya pemekatan Jadi konsentrasinya tambah tinggi Baik Kita lanjutkan Stock solutions or solids Stock solutions or solids Are generally concentrated solutions or solids That are used to prepare weaker ones Jadi larutan stock Atau Padatan stock ya Solid stock Jadi stock solution dan solid Jadi Ada larutan stock Ada padatan stock Biasanya digunakan untuk diencerkan Untuk membuat Sebuah larutan atau solid yang Konsentrasinya lebih Lemah atau lebih rendah Biasanya Larutan stock itu Dinyatakan dalam Kekuatannya ya Dalam rasio Seperti ini Atau juga dalam Persen Seperti ini Ya Kalau di Kita Biasanya Menggunakan Persen Konsentrasi ya Atau konsentrasi dalam persen Oke Berikutnya Dilution of this concentrated solution Or solid Creates A smaller Consentration In higher volume That will allow For easier More accurate measurement Of a desired dose Ya Jadi pada intinya Pengenceran itu Ya Untuk menghasilkan Konsentrasi yang lebih rendah Dengan volume yang Banyak Atau Higher volume Sehingga Produk dari pengenceran itu apa Seperti yang diutarkan tadi Konsentrasinya menurun Volumenya bertambah Ya Contoh ini A solution that has Consentration 50% Or 50 gram Per 100 ml And has the volume Double now Has concentration Of 25% Jadi ketika ada Sebuah larutan Konsentrasinya 50% Dan Volumenya Diancerkan Dua kali lipat Dari 100 Ke 200 ml Misalkan Maka Konsentrasinya Turun Dua kali lipat juga Jadi 50% Jadi 25% Jadi volumenya Juga akan Naik Dua kali lipat Sama halnya Juga untuk Padatan Juga sama Ya The same would be true For a solid product Contohnya disini Ointment Or cream Salam atau cream A cream with a percent strength Of 80% 80 gram per 100 gram And weight of 20 gram That is combined With an additional 20 gram Of cream base Would now have A percent strength Of 9% Jadi ketika Basis creamnya Itu dilipat Gandakan Ya dari 20 Tambah lagi 20 Maka Persennya Atau Persen strengthnya Atau konsentrasi Persentasenya Turun Dua kali lipatnya Jadi Dari 18% Menjadi 9% Diturun ya Oke Kita lanjutkan Langsung saja Kita ke contoh soal Baik Di Example 1 Contoh soal 1 Disini ada soal How many milliliters Of 1 To 500 Ya W per V Solution Is unit To make 3 liters Of 1 To 2000 W per V Solution Jadi berapa banyak Larutan Atau berapa banyak Milliliter Larutan Kosentrasio 1 banding 500 Yang diputuhkan Untuk memuat Larutan 1 banding 2000 Bobot per volume Sebanyak 3 liter Oke Jelas disini ya Yang ditanyakan Oke Sekarang Coba kita Cermati Disini Konsentrasinya Dalam Rasio 1 banding 500 W per V Bobot per volume Menjadi Konsentrasinya 1 banding 2000 Bobot per volume Bagaimana Apakah disini Konsentrasinya Tambah Naik Atau Tambah Turun Mungkin Kalian Masih Bingung ya Karena disini Terlihat Berubah 500 Menjadi 2000 Sepintas Terlihat Seperti Naik Padahal Nyatanya Ini Konsentrasinya Tambah Turun Oke Cara Melihatnya Kita Bisa Ubah Konsentrasi Rasio Ini Menjadi Konsentrasi Persen Jadi Kita Ubah Menjadi Persen Satu Banding 500 Kita tuliskan Satu Banding 500 Seperti ini Kita Kali 100% Menjadi 100 Bagi 500 Menjadi 0,2 Persen Kemudian 1 Banding 2000 Kali 100 Persen Nah Ini Sama Dengan 0,05 Persen Nah Bisa Kita Lihat disini Ternyata Konsentrasinya Turun Benar Bahwa Disini Adalah Ada Terjadi Namanya Pengeng Pengenceran Yang ditanyakan Berapa militer Larutan Konsentrasi 0,2% Yang dibutuhkan Untuk membuat Larutan dengan konsentrasi Lebih rendah Yaitu 0,05% Sebanyak 3 liter Oke Ada Rumus Umum ya Yang bisa kita gunakan Dalam pengenceran Mungkin kalian masih ingat Rumus ini Oke Saya tuliskan Rumusnya Ki 1 Kali C 1 Sama Dengan Ki 2 Kali C 2 Ki Disini Untuk Quantity Ya Bahasa Inggris Sedangkan C Untuk Konsentrasi Atau Concentration Yang di ruas kiri Dengan Indeks 1 Ya Ki 1 C1 Ini adalah Larutan Stock Yang mau Diencerkan Ditandai dengan Konsentrasinya Lebih tinggi Mestinya Di C1 Jadi C1 Disini Lebih besar Daripada C2 Dan Sebelah Kanan Di ruas kanan Ini adalah Larutan Atau Kalau ini Padatan Berupa Padatan Ini Larutan Produk Atau Produk Atau Hasil Baik Sekarang Dari persamaan Ini Kita Kerjakan Soal Atau Contoh Soal 1 Tuliskan Dulu Yang Diketahui Yang Diketahui Disini 1 Banding 500 Atau 0,2% Berarti C1 Kemudian 3 liter Itu Apa Ki 1 K2 Ki 2 3 liter Atau 3000 Kemudian C2 0,05% Kemudian Ditanyakan Ki 1 Oke Kurang Jawab Kita Masukkan Kepersamaannya Kita Tuliskan Di ruas Sini Aja Ki 1 Yang Kita Cari Ki 1 Kali C1 0,2% Sama Dengan Ki 2 3000 Mili Kali 0,05% Sehingga Ki 1 Sama Dengan 3000 Dikali 0,05 Per 0,2% Sehingga Kalau kita Hitum Mengankulator Hasilnya Adalah 700 750 Sebenarnya 750 Oke Jadi hasilnya adalah 750 Mili Kita Membutuhkan 750 Mili Larutan Konsentrasi 0,2% Kemudian Diencirkan Kita bahas teknis pengencerannya Kita encarkan dengan pelarut At 3000 mili Sehingga konsentrasinya Menjadi 0,05% B per V Atau bobot per volume Jadi demikian caranya Yang perlu kalian perhatikan disini Adalah ingat Satuannya harus sama Misalkan di ruas kiri Disini ya Kalau disini mili Ki 1 mili maka ki 2 juga mili Kalau ki 1 liter Ki 2 juga liter Kalau persen Konsentrasi Biasanya juga sama persen ya Kita pakai persen Oke ini cara untuk Contoh soal 1 Kita lanjut ke contoh soal 2 Contoh soal 2 Berapa banyak gram Dari salep ZNO 10% Yang dibutuhkan untuk membuat salep ZNO 3% Sebanyak 2400 gram Baik Disini sudah jelas Ada pengenceran ya Dari 10% Menjadi 3% Oke kita identifikasi yang mana Ki 1 C1, 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 C2, C2 dan C2 nya Oke Homenigram Ini berarti Apa nih Kita mencari Ki 1 Ya Ini C1 nya Ini Ki 2 nya Ini C2 nya Sehingga kita tuliskan Dari menggunakan rumus Pengenceran ya Ki 1 Kali 10% Ki 2 nya 2400 gram Kali 3% Oke perhatikan disini Disini gram Ruas kanan gram Maka ruas kiri hasilnya juga gram Ya perlu diingat Oke sehingga Ki 1 Kita gunakan Ya aturan aritematikanya ya Jangan lupa Kalau pembagian Pindah ruas Tandanya tetap Cuma pindah posisi Jadi pembilang Penyebut Penyebut Pembilang Dan sebaliknya Sehingga Ki 1 Sama dengan 2400 gram Kali 3% Bagi 10% Oke ini bisa Kita coret Sehingga Ki 1 Sama dengan 720 gram Oke Gram disingkat G Atau boleh diduskan gram Seperti ini Jadi kita membutuhkan Salep ZNO 10% Sebanyak 720 gram Kemudian Ditambahkan basis Hingga mencapai 2400 gram Jadi Add 2400 Gram Berapa basis yang dibutuhkan Ya tinggal dikurangi aja Basisnya 2400 Dikurangi 720 Ya Sama dengan 1680 Gram Jadi Salep ZNO 10% nya 720 gram Basisnya 1680 gram Kemudian Dicampur Menghasilkan Salep ZNO 13% Sebanyak 2400 gram Ya Ini Konsentrasi nya 3% Karena ini Solid Saya berarti ya B per B Atau bobot Per Bobot Baik Kita lanjutkan Mengenai Liquid Dilution Atau pengenceran Cairan Liquid Dilution Diluting Liquid Change The Consentration Of That Liquid Since Three Of The Four Components Are Already Known The Consentration Of The Solution Can Be Determined By Using The Proportion Rule This Procedure Can Also Be Used To Determine How Much Product Or Weak Strength Can Be Made From A Known Amount Of Higher Consentration Jadi Yang Penting Tiga Dari Empat Komponen Itu Diketahui Maka Konsentrasi Yang Larutan Barunya Atau Larutan Hasil Pengencerah Itu Bisa Diketahui Empat Komponen Itu Yang Mana Kan Tadi Kita Ada Rumus Ki 1 Kali C1 Dengan Ki 2 Kali C2 Ini Kan Ada Empat Komponen 1 2 3 4 Yang Menting Tiga Komponen 1 2 3 Atau 2 3 4 Atau 1 2 4 Itu Bisa Kita Cari Komponen Yang Lain Menting Syaratnya Tiga Komponen Diketahui Contoh Soal Tiga What is The new Consentration Percent strength Of dextrose 70% 500ml Solution Deleted To 2000ml Jadi Yang ditanyakan Berapa Konsentrasi Yang baru Konsentrasi Yang baru Berarti C1 Atau C2 C2 Ini C1 C1 Dan Ini Adalah C2 Sehingga Kita Masukkan C1 Berapa 500ml C1 70% C2 Yang Kita Bukan C2 2000 C2 Yang Kita Cari C2 Kita Cari Kita Gunakan Kali Silang C2 Sama Dengan 50 Kali 70 Dibagi 2000 50 Kali 70 Dibagi 2000 Hasilnya Hasilnya Adalah Karena Konsentrasi Persen Maka Hasilnya Ya Akan Menjadi Persen Menjadi 17 5 Persen Nah Ini Konsentrasi Yang Baru Atau C2 Nya Caranya Atau Teknis Pengencerannya Berarti Kita Larutkan Dextrus 500ml Dengan Pelarut Yang Cocok Add 2000ml Jadi Kita Ambil 500ml Kita Larutkan Add 2000ml Sehingga Konsentrasinya Menjadi 17,5% Bobot Per Volume Oke Kita Lanjutkan Nah Ini Dengan Cara Yang Sama Contoh Yang Empat Ya Menggunakan Rumus Ki1 C1 Ki2 C2 Baik Contoh 5 Ini Juga Sama How Many Milliliter Of 3% Gentemisin Solution Can Be Made From 60ml Of 10% Gentemisin Oke Kita Identifikasi Dulu Komponen Komponen Apa Saja 3% Berarti Ini Apa C1 C2 C2 Selalu Konsentrasnya Lebih rendah 60ml Berarti Ini Adalah Ki1 10% Berarti C1 Kita Masukkan Kesini Ki1 60ml C1 10% Ki2 Yang Dicari Ki2 Dalam Satuan Milliliter Ini Sudah Milliliter Dan C2 3% Kita Kalikan 60x10 600x33x Hingga X Sama Dengan 600 Bagi 3 Sama Dengan 200 Milliliter Cukup Mudah Bukan Saya yakin Kalian Juga Bisa Karena Ini Sederhana Sekali Baik Berikutnya Adalah Solid Dilution Jadi pengenceran itu tidak hanya pada cairan saja Tapi juga bisa pada Sediaan solid The dilution of solid products Example creams and ointments Reduces the concentration also They can be represented as ratio strength Or percent strength just like solutions Sama kayak lah Larutan ya Jadi bisa pakai kekuatan percent Bisa pakai konsentrasi dalam bentuk ratio They are diluted with an ointment or cream base Jadi mereka diencerkan menggunakan apa? Menggunakan basis cream atau salepnya With no active ingredient The calculation are done the same way as solution dilution The proportion rule Jadi kita menggunakan aturan proporsi ya Untuk menghitung Solid dilution Baik disini dicontoh soal 6 Berapa banyak gram salep lidocaine 20% Dan berapa banyak gram Basis salepnya yang harus dicampur Untuk menghasilkan salep lidocaine 2,5% Sebanyak 2 pound Oke ya ini LBS disini adalah pound ya 2 pound Berarti sama dengan Kalau kita jadikan gram 2 kali 4,5,4 Sehingga 908 gram Oke disini kita identifikasi Ya Kita identifikasi 20% ini berarti C1 ya Yang ditanyakan adalah Ki1 Dan juga basis Ditanyakan Ini 2 pound Ini 2 pound adalah Ki2 nya 2,5% adalah C2 nya Kita masukkan Ke rumus Ki1 Kali C1 Dengan Ki2 Kali C2 Ki1 nya Kita tuliskan ulang C1 nya 20% Ki2 nya 2 pound Atau 908 gram C2 nya 2,5% Sehingga Ki1 Sama dengan 908 Kali 2,5 Per 20 Ya Sama dengan Berapa Kita hitung Yaitu 113,5 Gram Ya Jadi kita butuh Salep Yaitu 20% Sebanyak 113,5 Gram Nah Sekarang Yang ditanya Berapa Basis Salepnya Yang dibutuhkan Karena kita Menghasilkan 2 pound Atau 908 gram Maka Basis Salepnya Semana dengan 908 Gram Dikurangi 113,5 Gram Nah ini Bahan aktifnya Yang mau Ditambahkan Ke basis Sehingga Basisnya Adalah 908 Kurangi 113,5 Yaitu 794,5 Gram Nah jadi Ini basisnya Sedangkan Ini adalah Salep Hidukin 20% Yang digunakan Untuk Pengenceran Kemudian Ini Dicampur Dijumlah Sehingga Menghasilkan Salep Hidukin Sebanyak 908 Gram Dengan Konsentrasi 2,5% Ya Bobot Per Bobot Oke ya Cukup Mudah Sekali Nah ini Contoh Soal Bisa Kalian Coba Nanti Berikutnya Mengenai Allegation Allegation Ya Mungkin Istilah Ini Masih Asing Jadi Allegasi Itu Ilustrasinya Seperti ini Misalnya Kalian Punya Ya 2 Larutan Alkohol Ya 90% Dan 70% Ketika 2 Larutan Alkohol Ini Dicampur 90% Dan 70% Dicampur Maka Berapakah Larutan Alkohol Hasil Pencampurannya Ya Jadi Ini Namanya Allegasi Pastinya Hasil Pencampurannya Tidak Akan Melebihi Atau Dapat Kurang Dari Konsentrasi Tendah Ya Misalnya Ini Larutan Alkohol 90% Dan Ini Larutan Alkohol 70% Maka Hasil Pencampurannya Mesti Di antara 70-90 Tidak mungkin Lebih dari 90% Dan Tidak mungkin Kurang dari 70% Ini Namanya Allegation Atau Allegasi Itu Contoh Ilustrasinya Mesti Di antara 90-70 Oke Saya bacakan Allegation Is a method Used to Calculate The percent Strength When combining Multiple Strength Of the Same Ingredient Jadi Komposisinya Harus sama Kalau kita Mau pakai Allegasi Alkohol Dengan Alkohol Misalkan Larutan Dextrose Dengan Dextrose Jadi Ingredient Bahan Bahannya Sama Komposisinya Harus sama Yang beda Cuma Persen Konsentrasinya Ya Atau Konsentrasi Yang dalam Persen itu Konsentrasinya Aja yang beda Cuma Dan kandungannya Sama Ingredient Nya Sama Bahannya Sama Oke Yang pertama Namanya Adalah Allegasi Medial Atau Allegations Medial Oke Yang pertama Adalah Allegasi Medial Allegasi Medial Medial Is The method Used to Determine The new Percent Strength When Combining Multiple Strength Of The same Ingredient And The volumes Are known Jadi Volumenya Diketahui Ya There are Two Different Ways To Do This Calculation Jadi Ada Dua Cara Untuk Menggunakan Allegasi Medial Ini Cara Yang pertama Kita Mencari Berapa Set Aktifnya Dulu Ya Misalkan Alkohol 90% Misalkan Volumenya 100 Milli Ini 100 Milli Juga Maka Kan Kalau Alkohol 90% 100 Milli Berarti Jumlah Kandungan Alkohol Berapa 90 Milli Kalau Alkohol 70% Dari 100 Milli Berarti Kandungan Alkohol 70 Milli Baru Dijumlah Ini 160 Milli Karena Totalnya Ini Jadi 200 Maka 160 Milli Per 200 Milli Jadi Seperti Itu Gambarannya Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan First Method Dan Jadi Cara Yang Pertama Dan Cara Kedua Kurang Lebih Sama Oke Contoh Campurkan Bersama Sama Dextrose Konsentrasi 50% 40% Dan 70% Volumenya Sudah ada Masing-masing Berapakah Konsentrasi Yang Baru Konsentrasi Persen Yang Baru Itu Berapa Jadi Langsung Kita Cari Dextrose Yang 50% A 50% Berarti 50 per 100 Dari 100 Milli Sama Dengan 50 Gram Yang B Dextrose 40% Berarti 40 per 100 Kali 250 Milli Sama Dengan 100 Gram Yang C Dextrose 70% 70 Per 100 Kali 450 Milli Sama Dengan 315 Gram Di jumlah Nah Ini kan dicampur semua ABC Dicampur Totalnya adalah 465 Gram Sedangkan Volumenya Totalnya Di jumlah juga 100 Tambah 250 Tambah 450 Totalnya 800 Milli Sehingga Persen Karena ini B per V Persen B per V Yaitu 465 Per 800 Kali 100 Persen Sama Dengan Kita pakai Pembelatan Nanti kita hitung Pakai Kolator 100 Kali 465 Dibagi Pembelatan Asetnya 58 Persen Bobot Ber Volume Nah Ini Caranya Seperti ini Contoh 8 Ini Caranya Seperti yang Kita Kerjakan Ini Ini Sama Soalnya Cuma Caranya Beda Ini Caranya Lebih Singkat Kalian Boleh Pakai Cara Yang Ini Saya Lebih Suka Menggunakan Cara Yang Singkat Ini Jadi Itulah Contoh Dari Aligasi Medial Jadi Kita Menghitung Konsentrasi Dari Hasil Pencampuran Dua Atau Lebih Larutan Dengan Konsentrasi Yang Beda Namanya Aligasi Medial Oke Kita Lanjutkan Oke Berikutnya Adalah Aligasi Alternatif Atau Allegations Alternate Oke Ini Yang Kedua Aligasi Alternatif Bedanya Apa Dengan Aligasi Medial Jadi Pada Aligasi Alternatif Ini Kita Yang Menentukan Konsentrasi Yang Mau Dihasilkan Kalau Yang Kita Menghitung Konsentrasi Akhir Tapi Kalau Yang Aligasi Alternatif Ini Adalah Kita Sendiri Yang Menentukan Konsentrasi Yang Ingin Dihasilkan Kita Disini Menggunakan Metode Matrix Nah Ini Metode Matrix Yang Di bawah Ini Oke Ya Allegations Alternate Is The Method Used To Determine The Volume Necessary For Each Ingredient Combined Jadi Saya Rangkum Seperti Ini Jadi Misalkan Kita Tadi Punya Larutan Alkohol 90% Dan Kita Punya Larutan Alkohol 70% Stoknya Banyak Kemudian Kita Ingin Buat Larutan Alkohol Yang Kita Ingin Kita Ingin Buat Larutan Alkohol 80% Nah Kalau Kita Ingin Buat Larutan 80% Itu Gimana Apakah Kita Perlu Mengencerkan Dari Larutan 90% Atau Kita Bisa Gunakan Juga Larutan Yang 70% Maka Dengan Teknik Atau Aligasi Alternatif Ini Kita Bisa Gunakan Kedua Duanya Kita Bisa Ngambil Larutan Alkohol Konsentrasi 90% Dan Kita Bisa Ngambil Larutan Alkohol Konsentrasi 70% Untuk Menghasilkan Larutan Alkohol 80% Menggunakan Aligasi Alternatif Disini Kita Menggunakan Teknik Matrix Bisa Kalian Lihat Disini Bisa Scroll Kebawah Dulu Disini Bisa Kalian Lihat The Grid Atau Matrix The Grid Should Look Like This Higher Percent Lower Percent Jadi Yang Konsentrasi Tinggi Di Atas Konsentrasi Rendah Di Bawah Ini Adalah Persen Desire Jadi Konsentrasi Yang Diharapkan Atau Diinginkan Yang Ditulis Disini Desire Minus Lower Jadi Konsentrasi Yang Diharapkan Dikurangi Konsentrasi Rendah Yang Ditulis Disini Higher Minus Decide Berarti Konsentrasi Tinggi Dikurangi Konsentrasi Rendah Ini Menyamping Serong Diagonal Cara Pengerjaannya Seperti Ini Lebih Jelasnya Seperti Ini Desire Percent Strength Sudah Jelas Disini Grid Atau Matrix Seperti Ini Jadi Pengerjaannya Serong Dari sini Ke sini Higher Minus Desire Kemudian Desire Minus Lower Tulis Disini Oke Kita Lanjutkan Langsung Aja Ke Contoh Soalnya Example 9 Atau Contoh 9 Disini Ada Soal Seorang Pasien Membutuhkan Larutan Dextrose 70% Sedangkan Farmasi Alifarmasinya Atau Detikanya Ini Membawa Larutan Dextrose 95% Dan 30% Padahal Yang Diputuhkan Berapa 70% Yang Tersedia 95% Dan 30% Berapa Proporsi Yang Diputuhkan Untuk Membuat Larutan 70% Nah Ini kan Pakai Proporsi Oke Kita Tuliskan Disini Konsentrasi Tinggi Tuliskan Disini Konsentrasi Rendah Tulis Disini Konsentrasi Yang diharapkan Tulis Disini 70% Kita ingin Konsentrasi 70% Maka Berapa Proporsi Yang Dibutuhkan Berarti Yang 95% Diambil Berapa Yang 30% Diambil Berapa Oke 95 Kurangi 30 Hasilnya Adalah 25 Persen 70 Kurangi 30 Hasilnya Adalah 40 Persen Sehingga Rasionya Adalah Kita Tuliskan Disini Biar Enak 40 Banding 25 Kalau Kita Sederhanakan Kita Bagi FPB 5 40 Bagi 58 25 Bagi 55 Proporsinya Adalah 8 Banding 5 Sehingga Kita Butuh 8 Bagian Ya Dari Rutan Dikstrus 90% Dan Kita Butuh 5 Bagian Dari Rutan Dikstrus 30% Dicampur Sehingga Kita Menghasilkan Larutan Dikstrus Dengan Konsentrasi 70% Jadi Seperti itu Namanya Aligasi Alternatif Oke Contoh 10 Nah Ini Contoh 10 Ini Mulai Keperhitungan Keperhitungan Campurkan Dikstrus Konsentrasi 70-30 Untuk Menghasilkan Kita ingin Menghasilkan Konsentrasi Dikstrus 40% Sebanyak 1000 mili Berapa bagian Dikstrus 70% Dan 30% Yang harus Di Ambil Kita Lihat Disini Kita Tuliskan Dengan Cara Matrix 70-30 40 Yang ingin Dicari 70-40 30 40-30 Yaitu 10 Ada 10 Neman 30 Sehingga Rasionya Kita Senangkan Jadi 1 Banding 3 Dari 10 30 Bagi Masing Dibagi 10 Sehingga Rasionya 1 Banding 3 Oke 1 Banding 3 Kalau di jumlah Sama Dengan 4 Ya Berarti Kita Mengambil 1 per 4 bagian Dikstrus Yang 70% Dan Kita Mengambil 3 per 4 bagian Dari Dikstrus Yang 30% Oke Jadi Kita Hitung Yang Dikstrus 30 Sorry 70% Apa Tadi 1 Bagian Berarti 1 per 4 Ya Dari Berapa 1000 mili 250 mili Yang 30% 3 per 4 Dari 1000 mili Hasilnya Adalah 750 mili Jadi Kita Ngambil Dextrus 70% 250 mili Dextrus 30% 750 mili Sehingga Nanti Akan Menghasilkan Lalutan Dextrus 40% Sebanyak 1000 mili Ini Kita Jumlah Jadi 1000 mili Ya Oke Konsentrasinya Adalah 40% B Perfekt Oke Jadi Seperti itu Baik Di Contoh 11 How much 85% Aminosin Must Be Added To 150 Milliliter Of 60% Aminosin To Make An 80% Solution Jadi Berapa Banyak Aminosin 85% Yang Harus Ditambahkan Ke 150 mili Aminosin 60% Untuk Membuat Lalutan 80% Oke Ini Yang Diketahui Justru Adalah Jumlah Atau Kuantiti Dari Aminosin 60% Yang Ditanyakan Adalah Kuantiti Dari Aminosin 85% Yang Ditambahkan Sehingga Menghasilkan Lalutan Aminosin 80% Oke Di Contoh Soal Ini Bisa Kalian Lihat Kita Tuliskan Matriks nya 85 60 Ya Limbon Yang Ingin Dihasilkan Adalah 80 80 60 20 85 80 Ada 5 Sehingga Rasionya Adalah 20 Banding 5 Atau Kalau Disinakan Menjadi 4 Banding 1 Maka Perbandingnya 4 Dan 1 Oke Kita Tuliskan Disini 4 Per Per 1 Ya Yang 150 Ini Adalah 60% Berarti Disini Adalah 150 Mili Berarti X Mili Ini Untuk Yang Aminosin 85% Sehingga X Ini Sama Dengan Berapa 150 Kali 4 Per 1 Sehingga Menghasilkan 600 Mili Aminosin 85% Yang harus dicampur dengan Aminosin 60% Dan 150 Mili Menghasilkan Larutan Konsentrasi 80% Jadi 600 Mili Aminosin 85% Ditambah 150 Mili Hasilnya 750 Mili Ya Dengan Konsentrasi 80% Ya V per V Volume per volume Oke Berikutnya Contoh 12 Sodium Chlorat Atau NHCL Konsentrasi 23,4% Dan air Konsentrasinya 0 Dicampur Untuk Memhasilkan NHCL 0,9% Sebanyak 2 liter Berapakah Proporsi Masing-masing Kalau Menjumpai Soal Dengan Desimal Seperti ini 23,4 Ini bisa kita Kalikan 10 Supaya Komanya Hilang Menjadi Seperti ini Yang Di 234 Ini 0 Sehingga Sama 0,9 Juga Kalikan 10 Sehingga Menjadi 9 Kemudian Kita Kurangi Seperti ini Hasilnya 9 Kaling 0 9 234 Kurangi 9 225 Sehingga Rasio Proporsinya 9 Banding 225 Tau Kalau Kita Sederakan Menjadi 1 Banding 25 Karena Ini Proporsi Maka Ini Sekitar Jumlah 1 Tambah 25 Sambah 26 Sehingga NACL 23,4 Persen Diambil Sebanyak Berapa 1 Per 26 Kali 2000 Mili Sekian Air 25 Per 26 Kali 2000 Mili Ini Kita Hitung Menggunakan Motor Sehingga Kita Peroleh Pembulatannya 77 Mili Sedangkan Airnya Sebanyak 1923 Mili Oke Jadi Hasilnya Ini Kalau Kita Jumlah Hasilnya Adalah 2000 Mili Konsentrasi NACL Sebanyak 0,9 Persen Oke Kita Sudah Sampai Di Akhir Materi Jadi Inilah Materi Dari Pengenceran Delusion Dan Juga Allegation Atau Allegasi Yang Mana Kita Terakhir Ini Membahas Mengenai Allegasi Alternatif Jadi Allegasi Terdua Allegasi Media Dan Allegasi Alternatif Baik Satu Hal Yang Perlu Kalian Perhatikan Dalam Mengejakan Soal Illusi Dan Allegasi Adalah Satuannya Harus Sama Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Kalau Ruas Kiri Mililiter Ruas Kanan Juga Harus Mililiter Kalau Ruas Kiri Miligram Ruas Kanan Juga Harus Miligram Kemudian Aturan Aturan Yang Digunakan Di Aritmetika Aljabar Kemudian Proporsi Rasio Itu Juga Berlaku Jadi Kalau Perkalian Pindah Ruas Jadi Pembagian Dan Sebaliknya Penyebut Pindah Ruas Jadi Pembilang Dan Sebaliknya Harus Teliti Dalam Mengerjakan Soal Soal Seperti Ini Baik Saya Cukup Sekian Materi Kali Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima